Jadi ini mendapat kehormatan untuk lari bareng A. Kita lah yang kehormatan. Kebanggaan nih hari ini gue dipestirin sama. Hai Rasselers, sehari jelang even lari Tokyo Marathon, Raffi, Yukikato, dan Yul Rayunita tetap intens melakukan latihan. Dan di final aklimatisasi hari ini, Raffi dan tim didamping langsung oleh Dr. Adrian Pulwadi Harja. Amin, satu Tokmar, BTS lagi lari hari ini di Sinjuku. Semangat, besok finish tuang semua. Kebanggaan nih hari ini gue dipestirin sama. Pestirin sama. Nah, tergalah. Astaga. Wah, terbiasa. Good luck. Yuk. Dan di Carbo Loading Dinner malam ini, Raffi dan tim kedatang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang besok juga akan mengikuti Tokyo Marathon. Dan faktanya, ternyata Bapak Sandiaga Uno ini merupakan orang pertama yang menyelesaikan World Major Marathon di Indonesia. Jadi, Bapak Sandiuno ini ternyata beliau adalah orang pertama yang menyelesaikan World Major Marathon di Indonesia. Besok ikut lari, Cip. Jadi, ini mendapat kehormatan untuk lari bareng A. Kita lah yang kehormatan lari. Ini hampir 10 tahun lebih belum maraton lagi, apalagi yang International World Major Marathon ini mudah-mudahan bisa finish aja, udah happy banget. Waduh, tapi hebat. Untuk dukung sports tourism di Indonesia. Wah, semoga di Indonesia sports tourism-nya maju terus, makin bangkit. Ini Pak Menteri kita aja lari. Kita juga harus ikutan lari dong. Oke, thank you, A. Besok Marathon kita, Cip. Tokyo Marathon. Tokyo Marathon. Pokanisme! Go, yo! Oke, Cip. Kita kampai dulu, kampai. Buat besok, Pokanisme. Dan Bapak Menteri juga membagikan trip and trick untuk para runner 42 besok. Salah satunya bersyukur, relax, dan push your limit. Lu nanya buat tips and tricks mental. Tips and tricks mental untuk lari, Cip. 42K. Gini, pertama, kalian tuh harus bersyukur. Karena bagian dari 0,00001% orang yang bisa ikut Tokyo Marathon. Itu nggak, ini sangat selective banget. Dan dari seluruh 7 miliar orang di dunia itu, Jadi, enjoy, relax, bersyukur. Relax, relax, terus jangan push yourself too hard. Oke. Jangan tahu limit, dan kalau badan enak di awal itu juga jangan terlalu dikencot. Karena nanti kan ujiannya tuh di 28-32Kilo. Itu yang disebut The Wall. The Wall, apalagi itu istilah The Wall. The Wall itu kayak tembok, kita udah abrak tembok. Itu badan mau berhenti, mental kita gak. Oh, lagi dengerin. Nah, kita harus bisa naik di atas Wall.